Kami mulai dengan informasi sidang kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun akan kembali digelar di pengadilan negeri Curup, Bengkulu pada Rabu siang. Ya, ketujuh terdakwa kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan siswi SMP di Bengkulu kembali mendatangi pengadilan negeri Curup, Bengkulu. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang tuntutan pada Selasa 3 Mei, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dihukum 10 tahun penjara. Rencananya persidangan akan digelar di Ruang Persidangan Anak dan dipimpin oleh Hakim Ketua Heni Farida serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum Noviana Arliadam. Sedangkan ketujuh terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum M. Gunawan. Bahwa agenda hari ini adalah mendengarkan pledoi dari penasehat hukum para anak-anak yang berhadapan dengan hukum ABH ini. yang tentunya nanti Majlis Hakim akan mengagindakan terhadap pledoi tersebut apakah ada tanggapan kembali dari penatut umum.